Peringati Hari Lahir Pancasila, Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Banyumas lakukan donor darah bersama dengan Pemkap dan PMI di Pendopo Sipanji Purwokerto. Hal itu dilakukan sebagai wujud aksi nyata bela negara. Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas menggelar donor darah dalam rangka peringati hari lahirnya Pancasila. Bekerja sama dengan Pemkap dan PMI, mereka menggelar donor darah di Pendopo Sipanji Purwokerto. Aksi nyata yang mereka lakukan bertujuan untuk membantu stok darah yang semakin menurun di kondisi saat ini. Ketua MPC PP Banyumas, Yudha Fristiono mengatakan, kegiatan ini akan dirutinkan tiap tanggal 1 Juni sebagai aksi nyata. Baginya, donor darah adalah salah satu wujud bela negara untuk menyelamatkan orang lain. Selain stok darah menipis, demam berdarah yang juga sedang mewabah sangat membutuhkan sekali stok darah. Sehingga, donor darah ini dilakukan oleh mereka. Kemudian daripada bela negara. Tidak usah muluk-muluk di zaman seperti ini. Tidak usah perang, tidak usah apa. Cukup memberikan darahnya saja. Harapan saya ke depan agar 1 Juni bisa menjadi hari donor darah di Kabupaten Banyumas bersama komponen masyarakat lainnya. Pemuda Pancasila siap untuk mendorong terus agar 1 Juni bersama-sama kita semuanya, masyarakat Banyumas bisa memberikan darahnya untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu sifat minimal dasar dari seorang yang mengaku kader pemuda Pancasila ataupun masyarakat Indonesia. Pak Yudo siapa nama panjangnya? Yudo F. Sudiro S.A. Embah. Pajat kami adalah 350 ampul. Dalam penyelenggaraan tersebut, Ahmad Hussein juga ikut hadir dan mengapresiasi adanya donor darah untuk memenuhi stok darah PMI. Baginya, memperingati hari lahir Pancasila adalah intropeksi diri. Ia berpendapat bahwa dengan wujud nyata derma dan berbagi seperti kegiatan inilah menjadi bukti dan salah satu wujud hakikat dari manusia Pancasila. Yang seperti saya katakan tadi, Bapak memperingati hari lahirnya Pancasila itu, kita harus introspeksi, kita sudah Pancasila betul atau tidak, atau hanya slogan, yang ngawang-ngawang, sehingga masyarakat ini tak begitu percaya. Tapi dengan wujud nyata, orang Pancasila adalah orang yang muderma, orang Pancasila adalah orang yang berbagi seperti hari ini, ini salah satu hakikat dari Pancasila ya ini. Itu baru salah satu ya, gotong royong, bersimpati, jiwa kesatria, mau berkorban, selalu membelai yang benar, dan patah menyarah, maju terus, cuci dalam pikiran, hati dan perbuatan, nah itu Pancasila. Dalam kegiatan donor darah, pemuda Pancasila Banyumas berhasil mengumpulkan 191 kantong darah dari 300 kader yang datang. Selain donor darah, mereka juga menyediakan door price bagi para pendonor. Dari Purwokerto, Ahmad Nur Ajiwibowo, Satoli TV, mewartakan.